Masjid Salman ITB Masjid Salman ITB memiliki jamaah dari beragam latar usia. Walaupun berada di lingkungan kampus, masjid ini tidak hanya melayani jamaah mahasiswa, dosen, dan karyawan saja. Menyambut Ramadan 1437 Hijriah, Masjid Salman ITB mulai berbenah. Mulai dari pemasangan puffing blok, perbaikan taman, hingga renovasi selasar masjid. Dari sisi program kegiatan, kegiatan Ramadan dipercayakan kepada para mahasiswa baru yang tergabung dalam panitia pelaksana program Ramadan atau P3R. Program yang paling utama tentunya adalah pelayanan ibadah jamaah. Nanti dalam bentuk pelayanan ibadah tarawih, dan sebagainya. Kemudian berbuka puasa, kemudian juga kajian subuh, dan kemudian yang terakhir ada ITKF. Kemudian kaitan dengan siar, ini kita karena segmen yang paling utama di Masjid Salman adalah para mahasiswa, yang tentunya adalah para pemuda yang masih memerlukan inspirasi untuk kedepannya. Kita ada acara namanya Inspirasi Ramadan, yang menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif, dari kalangan misalkan pejabat, pengusaha, kemudian juga akademisi, dan sebagainya. Irama ini adalah salah satu program dari panitia pelaksana program Ramadan, Masjid Salman ITB, yang sudah dilaksanakan sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi, Irama kali ini adalah Irama yang keempat. Nah, sedangkan Irama sendiri adalah singkatan dari Inspirasi Ramadan. Dan tema kali ini yang diangkat adalah tentang Rahmatanin Alamin. Jadi, kita akan mendatangkan tokoh-tokoh, tokoh bangsa dalam bidang apapun, ada politik, ada ekonomi, ada hukum, dan mereka akan menceritakan tentang kebermanfaatan beliau di bidang mereka masing-masing. Untuk tahun ini ada Pak Mahfud MD, ada Pak Busro Mokodas, ada Pak Hatara Jasa, ada Pak Amir Rais, ada dari Pakar Teknologi, ada Pak Parsito Taruno, ada Pak Ilham Habibi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, untuk Irama akan diadakan 20 hari pertama di bulan Ramadan. Dan, insya Allah, dilaksanakan pada tanggal 6 Juni hingga 25 Juni. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan generasi muda dapat terinspirasi untuk memberdayakan segala potensi diri agar berguna untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton!